Hai guys jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau ngasih tahu penampakan stasiun di Swiss ya stasiun kereta seperti ini kita baru masuk ke penghubungnya ya banyak tangga-tangga ini menuju ke Peron ya menuju ke Peron ini kayak eh sekedar pormosi-pormosi ya Oh ada minimarknya ini ke Peronnya nih Peron Oke nanti kita lihat peronnya kita ke minimarknya dulu minimarknya standar ya ada meja-meja dan ada jual makanan ringan coklat terutama kalau disini coklat put anjing jadi ternyata pesan tiket itu di dalam mart ini dia tadi martnya kita masuk dan ini bayar tiketnya disini ini bisa nih ini kali ya nanti kita cek keretanya seperti apa Oke guys Oke kita sudah beli tiket tinggal kita naik ke Peron ya Hai kita cek Peronnya seperti apa guys kita ke Peron nomor lima ini dia Vole 5 nih Peron lima 3 sampai lima nggak ada tangga biasa jadi semua pakai Scalator ini kalau dibandingkan Gambir ya pasti lebih bagus Gambir ya tapi kan nggak bisa setara lah karena Gambir itu kan di ibu kota ini bukan ibu kota guys Oke ini Peronnya sudah sudah mulai terlihat ya seperti inilah Peronnya guys kita coba white dulu ini dia Peronnya guys ini keretanya nih Oke guys nih Peronnya seperti ini ini di lantai 2 nya ya ya kayak di Gambir lah ini kita lagi grup lagi dibagi-bagi gerbongnya ini keretanya sebenarnya keretanya bukan kereta baru sih bukan kereta baru tapi ada 12345 gerbong jadi ini kereta antar-antar kota aja ya tapi nggak jauh Oke nanti kita masuk lihat penampakannya ini dia keretanya yang lewat suaranya cukup senyap senyap ya keretanya senyap oke guys seperti itu oke guys kita masuk ke keretanya come on guys jumpa lagi dengan saya kali ini saya berada di dalam stasiun stasiun kereta tapi stasiun kereta ini stasiun yang menuju ke tempat wisata ya di pegunungan ini lucu nih guys ada yang lucu nih jadi kayak ada apa ini materhon ini nama gunung ya jadi ini objek wisatanya dan ini lucu loh Oh jadi dikelilingi dikelilingi begini guys keren banget tuh wah sekeliling tuh unik sih jadi kita bisa 360 derajat unik nih terus ini juga ada ini objek wisata ya jadi tiket menuju ke Zermat Zermat tujuannya dan ini yang amazing lagi tuh lantainya lantainya itu enak banget asli tuh keset gitu nggak licin dan buat dibawa pesan tiket secara online eh secara elektronik ini kalau pesan tiket lewat lewat ini cash atau lewat kasir ke juga mesin ya seru guys seperti ini suasana stasiunnya dan disana itu ke keretanya ya nanti kita telusuri lagi untuk keretanya guys Oke guys kita mau naik kereta jadi kereta ke arah Zermat naik kereta guys nih gate nya nanti tunjukin tiket tapi karena kita group ya udah di handle nah ini peronnya peronnya udah dikasih petunjuk dan tuh keretanya simpel sederhana mungkin karena lagi low season ya seharusnya rame ini keretanya guys oh ini ada masinisnya ya nah ya 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 selamat menikmati